Intro Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Planfire Zombie kedua di Big Wave Beach Dan nanti setelah 3 part ini kita akan memasuki modern day Terus gue gak tau ini kita masuk keretakan dimensi guys Kita akan menuju suatu tempat apa mungkin ini endingnya Atau mungkin ada kelanjutannya lagi Wah gue kurang tau guys ya Oke kalau gitu kita langsung mulai aja ke Big Wave Beach Yang katanya guys itu sangat-sangat sulit ya Kata kalian juga ya Di Wave 16 ya Berarti di part kedua sulit Atau mungkin dari part pertama juga udah bisa sulit guys Karena ini cabai 5 guys tadi ya Kita liatnya jala P05 levelnya Look at this beautiful beach Wuuu Seterna pantai ya Tidak ada segi hal yang plant tumbuh Sun, sand, banyak air Caution user, my sensor syndicate Ada zombie di bahanmu Oh no And far too much water It will overwhelm the plants No problem We'll just lay down some lily pants Then the other plants can ride the wave Or as the vernacular of this era goes They can hang ten Nah maksudnya Hang ten gue gak ngerti guys Ride on Penny Ride on Hang ten apa? Aduh Bula mata gue ada mau copot guys Bentar Oke let's go Nih kita pake primal Ini ya Primal sunflower ya Karena harganya itu gue suka Harganya Terus kita tetep bakal pake primal potato mine Karena itu gue paling suka Dia paling kuat sih sebenernya Ledakannya Untuk selain bukan tanaman premium ya Terus Kalo misalnya begini Kan kita udah ada willy pad Karena itu wajib dipake Kita bakal menggunakan yang namanya Si penggelitih juga tetep Karena itu bagus Cherry bomb Sama walnut ini Dan juga kita akan menggunakan Satu lagi guys Satu lagi Yang menyerang jarak jauh Apa ya Hmm 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 Gue pake repeater sih guys Cuma sayang Repeater kita ada Ada boost power up Jadi kita bisa pake buat nanti Yaudah kita langsung start aja Let's go Speed up Big wave beach Day 1 Kui 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 Gue sih gak takut Biarin aja dia Jalan kesini Oh iya ada lily pad Nah yaudahlah Kita korbanin satu lily pad ya guys Atau gak kita tarik aja Nah Jadi sun Jadi sementara pake begini Terus di depan kita bakal pake yang namanya ini Sama piece shooter Sama piece shooter Terus bawa kita tarik Nice Piece shooter taro lagi Si pengulitik masuk Piece shooter taro juga Nah Sisanya gue mau taro piece shooter lagi sama si pengulitik sih Sip Si gitig 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 Oke piece shooter udah masuk guys Sudah aman Terus pasti gak bakal bisa lewat Karena ada yang ngegulitikin Ini juga sama disini Sama untuk Jaga-jaga Kita kumpulin dulu sunnya Agak banyakan Aduh Masih belum coklat Budu macaku Eh kita tinggal nunggu sebenernya ini Gue mau ini sih Ngeledakin mereka di depan ini Pake ya guys ya Kita pake cherry bob Biar ada cepet dikit Terus disini gue bakal pake Primal potato mine Eh gak bisa guys Potato mine bener-bener Itu cuma bisa ditaro di tanah Gak bisa di atas silipet Soalnya kan dia bukan di dalem tanah Ya Yaudah deh gak apa guys Tetep mati juga kalo itu yang di bawah Sip Diglitikin Nice job Oke kalo gitu gue pake ini aja Biar cepet Kita taro Terus taro Cherry bomb Pecah Terus Bentar lagi bakal ada A huge wave of zombie ya 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 Terus kita pake Tanem dulu disini Si Primal potato mine Untuk jaga-jaga guys Cuma tau Berkebutuhan kita Oh ya Jangan lupa di speed up lagi Tadi sempet gak ke speed up ya A huge wave of zombies This is approaching Kita taro disini boy Terus kita ledakin Lancur Terus ini tetep kita speed up dong Kita bakal taro si Primal potato mine disini Sama kita ulti dia Sip Ada dua tempat jadi dia ledakannya ya Nah ini juga gue cabut Sip Lodak Aman Dan kita mendapatkan Item Item Mendapatkan Tanaman Yang sangat-sangat-sangat Berguna di map ini Dan akan terus kita pake Yaitu Lillipat Yang bisa ditanem Di atas air Kecuali Untuk tanaman yang masuk Dalam tanah ya Berarti Si penggelitik biji kita Gak bisa masuk Ke Lillipat ini Gak bisa kita taro juga Kecuali Sik Ilmu pengetahuan alam Gue udah mulai pake repeater nih Gak apa-apa kita pake aja ya guys ya Daripada Kelamaan mainnya kayak tadi Terus kita pake ini potato mine Menggulitik Sama satu lagi Aduh Aduh masih belum ini guys Ya udah Sekalian main aja ya guys ya Penggulitik sama liwipat Aduh gue lupa Biji meledak kita guys Nah jadi guys Katanya Gue sekalian jelasin ya Sekalian mata gue Ada belum ngerti Ini gue coba ngambil Katanya ini garis nih Garis yang kayak ada Rumput lautnya ini Itu dia ngasih tau Kalau misalnya nanti ada ombak Dia bakal dateng nyampe sini Ombaknya dan semua tanaman kita Yang kita tanem di depan sana Bakal hilang sama si ombak guys Kalau misalnya kita taro di depan Aduh Yaudah Kalau gitu Kalau misalnya begitu kita Tanem aja begini dulu Terus kita speed up Sip 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 Ini terlalu depan nih Padnya Ditambil dulu Mantap Ada zombie Ada zombie Bikini guys Zombie bikini Padahal itu cowok Gue tau itu cowok guys Bukan cewek Astaga Untuk yang ini kita taro ini dulu Di depan Terus Kita bakar Biar tembus sampe ujung Ulti Nah ini harus diambil Soalnya pasti hancur Pasti mati dia Sip Atas juga kita cabut Nice Kita tinggal Pakai semua tempatnya Sama sini Dan Kalian lihat ya guys Tadi airnya Ombaknya telah datang Dan Beberapa Bagian dari Laut kita Oh Bentar guys Jadi Ini Beberapa Bagian dari pantai kita Sampai ke garis Yang tadi gue bilang Itu Ditutupi oleh Air Laut Sip Jadi Biru apinya guys Mantep Selesai sih ini Seperti biasa guys Di Part 1 Tiap map pasti Masih gampang ya Aduh Karena Apa Ya Masih day awal Jadi Belum ada musuh-musuh yang Penting-penting keluar ya Kayak Zombie yang ada skillnya Atau apapun Kalo yang kayak Apa Jurassic Mars kemarin Itu Awalnya gampang Guys Cuma semenjak dinosaur Sama ada Zombie-zombie yang lain keluar Oh udah mulai susah Kayak kita start lagi Next level Nomor Kalo Dari Dari Di Deep Dari Zombie I catch your rift when you're talking about chomper Indeed, his sharp teeth could turn the tide of the battle Hey, I have an idea too We could call this chomper Apa sih chomper Apa If you must use your dev If we must Okay Jadi what happened here Okay, minigames Minigames Akhirnya kita dapet minigames ya guys Ini bukan challenge guys Tapi ini minigames Nah yang bucket head pasti dia mati sih Nyampe ujung sini Kita tinggal biarin aja Terus katanya butuh chomper guys Buat taro di depan Chomper itu tanaman premium ya Tanaman kesukaan gue juga Yang konyol Cuma gue gak bisa dapetin sementara Karena premium guys, sulit Hmm, sedih Ini gue mau tunggu sampai kapan ya chomper ya Buruan maju Nah, sip Mantep dah Oh, langsung ditelen Jadi gak ada kunyah lagi guys chomper Bener-bener langsung ditelen Oke Atau makannya cepet Nah, itu dia langsung telen guys Berarti ada langsung telen Ada yang digigit Bener gak sih? Kalian lihat sendiri kan guys Terus chomper dia langsung nelen Oke Gue udah pake chomper disini Tinggal Tambah-tambahin chomper yang lain Repeater gue taro disini Soalnya dia kurang ada repeater disini Terus piece shooter Super Masih Aman guys Makan Nah, liat langsung hilang guys Gak ada di kunyah dulu Emang di perfect Z2 Comper se-OP ini kah? Gue lupa ultinya apa? Dulu kita pernah coba sih Nah, langsung hilang Di sedot mesin penyedot debu Di sedot mesin penyedot debu Keren-keren Makan Kok gak bisa makan sih Yang belakang Sip Yuk kita isep lagi guys Pake mesin penyedot debu Sip Terus bertahak ya guys ya Kenceng banget Jadi ada kemungkinan Untuk gak ngunyah makanannya guys Langsung telen Ada kemungkinan doang Oke, kalo misalnya begitu Tuh Nih atas Makan dong Sip Thank you Gue ini udah siap-siap banget loh guys Untuk pake plant food nih Ayo brains Isep Uh Nice Kita isep juga ini Terus kita isep Isep juga ini Sip Sisa dua tempat itu guys Guys Makan Lunchtime Wah Abis Ini kita Pindahin biar yang belakang bisa makan Dan cepet selesainya Nice Tiga menit doang guys Kita main disini Hmm Next level Heads full of Back of coins Gue udah harus potong rambut Kayaknya guys Kadang rambut gue kena Bunuh mata gue juga Atau gak kena mata gue Jadi keliripan gitu loh rasanya Oke Nextnya Lilipat Where are you? Kita favoritin Soalnya Lilipat penting guys Lu ada zombie mermaid Mantep Sama ini Tuh guys Ada zombie mermaid di bawah Si Im ya Jadi putri duyung Gak ngerti gue Speed up Dan disini kita cabut Saya Gue gak mungkin taro Tanaman di depan Kecuali Yang gue mau taro Yang kayak si Ini Cherry bomb Untuk kamu Nah gue tanem itu dulu dah Potato mine buat lo Lumayan cuma 50 doang Sip Baru sisanya kita akan Menggunakan yang lain Tanaman pertahanan kita Satu lagi Satu lagi Sip Ini gue cabut Terus gue bakal pake dia disitu Wow Langsung dateng ke depan Wow Langsung dateng ke depan Bums Untung aja gak hancur Sip Oke Kita tinggal tombol-tombol hingga Pake ginian Speed up Speed up lagi guys Jangan lupa guys Masih gampang ya Gak sesulit Yang kita Kira Kayak di Map-map sebelumnya Di awal ini gampang banget Jadi kita speed up terus aja guys Gak usah kita Gonta ganti Speed up jadi slow Eh speed up jadi normal Speed up jadi normal Kita tetap speed up dulu aja Untuk sementara Nah kita double-in damage-nya pake si Torchute ya Biar damage-nya itu 120 Medak yang bawah kah? Belum Yang bawah gak medak guys Begitu kita pasang Torchute Terus kita power up Torchute Sip Kalau pake power up jadi berapa ya damage-nya guys Si P-Shooter kita 160 kah? Atau 180 Di double lagi Eh di triple damage-nya Yang pasti cepet hancur sih guys Kalau misalnya kalian lihat Oke nice Udah Selesai sih ini Cepet banget dihancur ya Kalau pake Torchute gini Yang biru ya Sip Oke nice Kita udah Akan melaju ke babak selanjutnya Dan mendapatkan Zombie surfing pinatah Kita buka Dapet apa? Banana Launcher 4 Sama Tangle Cup 4 Aduh Bentar guys Kalau gitu Karena dari tadi gue kelipan Bando dulu bentar ya Aduh Oke Let's start talk Day 5 ya Ini day 5 Nah udah aman nih guys Udah gak terlalu kelipan lagi Hehehe Speed up Kita main minigame Soalnya bung Dan kita sengaja dikasih Tangle Cup nih guys Gue kangen nih ya Lihat nih guys Wah Wah Diisep ke bawah Gue kangen sih Si Tangle Cup ini Kira setelah sekian lama kita dikasih Tangle Cup guys Cuma ya Cuma ya Kayak biasa Dia sekali pake doang ya Ditangkep Wah Musuhnya eh Zombie itu Musuhnya itu adalah zombie Dan kita mempunyai tanaman yang Kayak monster ya Ngisip ke bawah Wah Worth it Worth it Tangle Cup kita akan gunain untuk khusus ngelawan si Ini aja Bucket hand zombie Karena dia susah mati Dan tanaman yang kita dikasih dari tadi adalah Ini ya apa Namanya Peashooter Satu Yang gak bisa nembak banyak guys Cuma satu doang Nah Tangle Cup beraksi lagi Tangle Cup eh Peashooter satu harus nyerang ke atas lagi Karena di atas kita nyerang bucket head zombie Jadi gue akan pake di atas Yesit Bawah juga kita pasang Bucket head datang lagi Bucket head yang mana lagi nih Yang belakang deh Sip Diculik satu-satu ya Atau monster kita guys Penenggelam biji kita Waduh dimakan dong Gak bisa Barthe taro sana Taro sini Sip Kita ada empat Kita ulti ya guys ya Satu Dua Kalo ini di ulti jadi apa nih Petangkep kah dia Sip Gue penasaran guys ini kalo di ulti jadi apa Kita pake ya Oh misep area Oke oke Berarti nextnya kita gak usah pake lagi guys Kita udah tau dia bakal ngapain ya Aduh mati dia Tembus tidak di atas Kita mau ulti sekali Speed up lagi Speed up lagi Isep Terus kita bakal pake disini Dan kita ulti dulu Hmm Isep banyak Dan dia juga ngisep yang itu Hmm Isep terus Isep semuanya Sip Kita dapet Tanglecap lagi Kita isep dia Terus kita isep yang Ini juga Sip Tanglecap lagi Kita isep lagi Yang buckethead guys Kita bakal fokusin buat nangkep yang bucketheadnya aja Karena kuat Nice Selesai Karena kita menggunakan Tanglecap guys Tanaman penarik biji Penenggelam biji Pembunuh zombie Apaan sih Gak tau Oke kita lanjut ke next level Dan enaknya guys main PVZ kedua ini Gue main cuma pake satu tangan doang Tangan kiri gue yang pegang keyboard gak usah ngapa-ngapain Aman Oke Ini kita tetap pake touchwood sama cherry bomb deh Ya ya Ada zombie yang nyelem juga guys Yang ada di PVZ satu ya Telah datang kembali Oke oke Untung masih dikasihnya sunflower biasa Oke Oke sebentar Ini kita cabut-cabut dulu nih guys Oke sip Karena kita kurang butuh nih yang terlalu maju begini Masih Eh Ini gak bisa di Oh iya ini gak bisa diserang guys Kecuali dia yang lagi gigit sesuatu Ya berarti kita counternya pake Tanglecap Nah kita bakal taro lily pad di bagian depan-depan sini Udah mulai harus taro ya Terus taro dia disini Terus ya gue juga mau taro sini Kita pake Tanglecap dulu buat bunuh dia Terus taro di bawah sip Oke kita speed up Karena kita butuh sunnya Atau mungkin kita pake power up ke sun biar dapet Terus kita bakal pake Tanglecap Oke Kenapa gue pilih pake Tanglecapnya yang bawah Karena di atas kan ada Tochute ya Jadi bisa tahan nih Kita bisa menyerang dia Pake si Tochute Itulah yang ku maksudkan guys Nah ini Tanglecap nih Terus yang ini Tochute Terus yang ini Kayaknya gue bakal pake biji medak aja nanti Ya disini guys Sekali ya Ya gak kena yang bawah Ya Ya sudah lah Oh Akan gak kita kao Hmm Kebakar lah Dan yang di air gak kebakar ya guys ya Karena ya Kayak biasa guys Di air Gimana cara kebakar ya Oke gue taro disini Dan gue bakal ulti Hmm Biarnya isep 3 orang ya 3 zombie yang lain Random Sip Kita masih bisa menang ini mah Easy Oke gue bakal taro Tanglecap disini Dan gue bakal ulti dia Sip Hmm Dapet semua rata-rata Nice Tanglecap lagi guys Inilah kegunaan Tanglecap kita Hmm Tangkep Sip Aman Terkendali Terus gue bakal pake cherry bomb buat matiin dia Sip 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 Mati Dan yang terakhir gue juga akan menggunakan Tanglecap Speed up Dan meninggoy Dan kita langsung mendapatkan tanaman Tanglecap nya ya Harganya murah cuma 25 saja Dan kita akan pake terus ini by the way Yuk 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 Deden Deden Hmm Gawat guys Yang ini gawat Yang ini gawat Kita Prime Sunflower Tetep pake Primal Sunflower Terus dilipet Terus repeater Ini Terus pake si Tanglecap Sama dua lagi Dua lagi Gue mau pake apa ya Kita gak pake Gak bisa pake Primal Potato Mine sih ya Soalnya dia masuk ke dalam tanah guys Sulit Ini sih Primal Walnut sama satu lagi Cherry Bomb Let's rock Belum ada zombie Baru juga jadi aman Dan kalo bisa ya guys ya Gue mau jaga-jaga Naro tanemannya itu Ini guys Gini Soalnya kalian liat guys Ombaknya bakal nutupin semua tempat Katanya Jadi bahaya banget Masih mati sih Gak cabut Terlalu depan Oke Ini juga gue cabut Gue taro di depan Terus gue bakal pake Ripita Biar cepet mati Oke ombaknya mulai dateng guys Ombaknya semakin mendekat Tengok ke apa Sip Ya gak jadi serang guys Soalnya naik duluan Yaudah lah Kita coba bisa pasrah Menggunakan ginian Tapi saya liat Tengkel cap kita ampuh Bakal pake tuh Di tengah Nice Am-nyam-nyam-nyam Dimakan guys Sama dia Sip Eh bentar Sejak kapan mermaid punya kaki Im Halo Ada yang salah nih Kayak ini Oke guys Sepertinya gameplaynya Mulai ribet ya Sip Kita pake bigi meledak sekali Terus kita cabut A huge wave of zombies are approaching Makin deket lagi guys Seenggaknya semuanya Kita udah taro ini Lily pad Jadi udah aman Udah gak bisa tenggelam lagi ya Kita tinggal mainin aja Kita Gak ada di deh Hampir gue pake tanggel cap Sip Tinggal satu tempat lagi Yang belum kita pake Lily pan Oke dan ini Kita akan pake Tangle cap Buat matiin dia Dapet Planful Power up Nice Lagi lagi Sip Speed up Kalau gini udah enak guys Kita tinggal speed up aja Pertahanan kita udah ready semua Soalnya Dan kita bakal ulti deh Sip Pasti mati Itu yang nyelom Kalau misalnya begitu Mainnya Sip Ketarik juga Mantep Lu juga ketarik sama Ngapain lewat sono Bukain pindah lane Oke Kita bakal pake Tangle 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 Dua kali Sip Nice Banyak banget Yang meninggal Sisa beberapa ya Guys ya Kita bakal pake ini Terus Biji meledak Sip Dan gue baru tau Gas yang nyelem itu Kalau misalnya dia nyelem Kita gak bisa ledakin dia Kayaknya Soalnya tadi Areanya kan udah nyampe Cuma dia gak mati Dia nyelem guys Nge defense Jadi Tangle width Tangle width Yang namanya Bener kan nih Yes Itu sangat-sangat berguna My research indicates That the sport of bowling experience A heyday during this era Are you thinking What I'm thinking Penny I find your talk Processed in the Cheaperable User def I was thinking That bowling ball Would make excellent L.A.S.E. Hmm I was thinking How much I love Wearing bowling shoes How many colors Right there on my feet Oh Ada zombie Itu guys Zombie crackton Kita panggelnya sekarang Oh kita main bowling Ada 3 tipe guys Bowling kita ya Setau gue ada 1 lagi Warahnya Okay nevermind Kita main bowling nih Oke Mini games yang baru ya Dengan tanaman yang baru Bowling Wow Ini sama kayak ini Pvz1 guys Yang pake walnut Tapi Ada yang Kuning buat apa Kuning damage nya Lebih sakit ya Oh enggak guys Sama aja Cuma beda warna ya Ya cuma beda warna Biru Kuning Kuning Gue penasaran gak sih Warna hijau ini Ngapain Ijo Oh hijau Lebih cepat Dan kalo misalnya listrik Bledak ya Boom Boom Nice Oh bisa ngedouble kill juga Dia Ya oke Mantap Oke gue udah ngerti Jadi yang Ijo itu Cepet guys Cepet gerakannya Sip Sip Tentak yang ini Soalnya bisa meledak Boom Boom Sip Dapet 2 Sip Sip Meledak dong Boom Boom Sip Oke Kita speed up lagi Boom 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 Bledak terus Ya abis deh Yang meledak kita guys Oke Kita bakal taruh disini Boom 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 Sip Mudak guys Saatnya pake yang mudak Guys Keramaian Tidak 7 F of zombie Masih ada yang terakhir ya Boom Boom Duar Lagi 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 Boom Boom Sip Meledak terus Kita udah bunuh Berapa zombie guys Sini Puluhan guys Sudah masuk puluhan Untuk Rone ini doang Sip Nah kena Kena kamu Boom 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 Mantul Terus Low tight Jadi tightnya itu Ombaknya itu Tight itu ombak ya guys Ombaknya itu dikurangin Yang ledakan itu sangat membantu sih Apa itu suara apaan tuh Prok 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 Dateng mermaid Gargantuar guys Oh no Gargantuar mermaid soldier Telah datang Gimana ini kita lawannya Ini kah Hajar guys Tidak Gargantuar mermaid Oh Oh Oke kita akan kalah Gargantuar mermaid Gak bisa kita tahan guys Tidak Gak bisa guys Kita pake ini aja ya Gak apa Sekali Soalnya Itu Gargantuar Itu Gak bisa guys Kita lawan pake ginian Bisa sih sebenernya Cuma Power up gue yang Bowling Meledak ini Biji jalan Biji jalan ledak ini Udah kepake semua Tadi Buat matiin yang Apa Rame-rame Sip Sip Tinggal yang terakhir Ini mah Udah gampang guys Boom Kita berhasil Memenangkan Minigames Kali ini ya Mantep Asik sih yang kali ini Minigamesnya Soalnya Minigamesnya gak bener-bener Yang kita Gampang gitu loh Gue gak sadar Itu suara Gargantuar yang Aneh banget Keluarnya Dan Gue kekurangan Amunisi Untuk membunuh Si Gargantuar itu Berarti kita langsung On to the next level Yaitu Day 9 Big wave Beach Kita menggunakan Ini Ini Repeater Ini Relipat Terus Dua lagi Kita pake apa Kemarin guys Kita tinggal Cap ya Tinggal Cap kita Love Soalnya dia Tanaman bagus Buat di air Dan Cherry bomb X rock Masih begini Setupnya Gak ada yang Berubah Dan kita gak bisa Nanem di belakang Tidak Sip Waduh Langsung datang Dua dong Oke guys Sepertinya Kesulitan Mulai dari sini ya Mulai dari Stage ini Kita mulai Merasa sulit Kita pake Tangle Cap Dulu Sip Senggaknya Yang bawah Mati Satu Dulu Habis itu Kita dapet Sun Taruh Ini Pertahanan Dulu Disana Baru kita Kill Dia Kill Terus Ini juga Kita taruh Defense Disini Dulu Sementara Ayo 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 Tinggal Cap Dulu Tinggal Cap Dulu Sip Dan kita Udah bisa Taruh Keeper Nice Nice A huge wave of zombie Empat dong Wave-nya Astaga Gue baru Nyadar Oke guys Gue mulai keribetan Kayaknya Ulti Sip Nice Oh Dia datang Tuh Nice Untung aja Kita tahan Sip Tangle Kelp Activate Hisap Dia Kebawah Sip 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 Aman Guys Sip Mati Dia Pasti Nah Terus Next Kita Pakai Ini Oke Kita Speed Up Udah Aman Disap Sip Kita Ada Primal Walnut Clear Guys Udah kan Sip Sip Ya kita Kita gak Bisa Pakai Tangle Cap Ya Bagaimana Ini Semoga Mati Sip Mereka 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 Semua Kalau enggak Ombaknya Naik lagi Please Jadi Gue bisa Pakai Tangle Cap Ulti Nah Gak Sempet Pakai Ya dan Kita Ledakin Sip Ciao Terus Atas Kita Taruh Ulang Nah Dan Ini Kita Pakai Ulti Ulti Adu No Gak Sempet Lagi Ah Sip Kita Slow terus kita pakai ini terus di depannya kita taruh ini dan kita ledakin nice nah, siap, tahan, tahan gue bakal taruh ini disini dan primal disana, ini gue cabut, terus gue ganti refeater lagi, siap dan ini kita bakal ulti tank lockup disini, ini udah web terakhir guys, jadi kita speed up aja dan gue bakal pake ulti terus-benerus, wah dimakan makhluk laut ya mereka semua wow, sip, mantep kita telah memenangkan big wave beach day 9 dan jamur-jamur yang dibelakang loncat-loncat guys, seneng karena kita telah berhasil ya next level kita masuk ke day 10 nih, 10, 11, nah ready, set, fam minigames lagi, banyak banget ya guys, minigames disini uh, apa nih, kita bakal taruh oh, dia bakal bunuh diri, terus nanem lagi diri dia buat nyerang ke depan, oke, oke, nice, nice oh, dan dia mantul juga, bagus guys, ini bagus dia mantul juga soalnya mantul-mantul dia oh, jadi kalo misalnya airnya udah dangkal bentar guys, gue pake power up sekali deh, udah lama juga gak apa ya power up zombie-nya gak bakal gigit tanaman kita yang ini guys, jadi kalo misalnya tanaman kita, pilih padnya ini ke atas, keangkat sama wave-nya, kombak itu baru, dia bakal naik ulti uh, dimakan, sip sip, banyak mantul-mantul ya dan gue penasaran guys, ini kalo misalnya di ulti gimana, kita ulti ya guysnya sekali oh, meledak tiga-tiganya, oke nice, terus mantul juga, kayaknya harusnya makan wow oh, empat yang dia gigit oke, makan lagi nice lipat, kita taro asal aja kalo kita pake, kita ulti lagi ya sip mantul-mantul ya itu, bowling-nya berhasil gak ya guys, gue gak yakin kita pake bowling terus disini juga kita pake bowling kita pake tanggal cap 1 disini sip kalo gak kita aktifin aja lah satu ini iya, soalnya dia pasti masuk guys dapet masuk ke day 10 satu day lagi guys, day 11 ya eh, kita bentar aja bisa unlock bowling bulb juga itu namanya bowling bulb guys apa ya kita panggilnya ya hmm, dia bulet juga sih bentuknya hmm biji motor motor dong soalnya dia kayak roda motor motor ke depan jadi kita panggilnya biji motor oke, kita dapet biji motor potato mine tanggal cap sama satu item yang buat nyerang jauh ini ya ada zombie yang pake tangga juga guys bawa tangga tadi kalo misalnya kalian lihat oke, kita masuk day 11 guys akankah mulai dari day ini mulai sulit kita coba saja ya oke, oke plannya udah kepasang di bawah gue bakal aktifin ini gue cabut top juga gue cabut no, mati duluan ya sudah lah ah bowling time top terus ini gue isap yaudah kita sekarang kayaknya pakenya bowling aja nih guys ini kita cabut tanggal cap aktif sip terus kita taruh semua yang bowling-ballingan tanggal cap kita bakal taruh sini tapi kali ini kita bakal taruh potato buat yang belakang bisa nyerang ke depan ya tanggal cap sip sip uh, ada zombie server oh, tapi gampang mati sih gue penasaran itu buat apa jadi oke oke, kita taruh lagi terus kita taruh di venon-nya oh, jadi dia kalau mati di pantai jadi shield kah jadi shield guys untuk tanaman lainnya oke eh, gue ketekan lah, 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 lah gue ketekan power up dong yang seribu harganya aduh, rugi banget dan itu ya guys kalau misalnya ini ada di depan kita gak bisa taruh ini guys kita ulti yang bawah mau gak mau kita gak bisa taruh tanaman kalau ketancep sama servernya si zombie itu bahaya juga kita ulti di sini deh yang atas juga kita ulti soalnya ada wave terakhir guys gak apa-apa ya sip dan kita berhasil menang walaupun aneh ada zombie server juga nice kita mendapatkan bowling bob si biji motor kita ya terus pas dia power up dia bisa meledak jadi listrik sip rolls bouncing shot that can hit multiple enemies dan yang biru itu dia cuma cepet eh, yang biru muda ya yang cian warnanya bowlingnya dia kalau misalnya kena orang dia cuma nge speed up doang cepet guys serangannya cuma gak sakit yang biru sama kuning itu paling sakit oke kita exit dulu guys kita gak boleh liat next mapnya soalnya spoiler alert oke jadi untuk part 1 ini kita udah nyampe nextnya kita main antara mini games kalau gak challenge lagi terus ya 16 pantes susah kalian bilang guys liat ini gambar tengkorak guys mini boss itu mini bossat disana mini mini level ya kita bilangnya boss level mini boss level oke yaudah gue mau claim dulu ini kita dapet lili pad itu lili pad kalau misalnya kita upgrade jadi apa ya hmm oke kita buka-bukain dulu dapet lili pad lili pad doang guys dua bowling bob itu penting sama tangle cap itu penting nah kita dapet dua juga tangle cap semuanya tangle capnya bisa max duluan oh enggak itu guys lili pad sama tangle cap ya bowling bob yang gue maksud bisa max duluan dairynya gak ada sih guys gak ada dairy gue tuh men oke kita liat zen garden soalnya tadi kita udah pake satu repeater nah ini kita boost misalnya uh oke sporsum juga yaudah gitu aja oke guys jadi gitu aja untuk gameplay gue bermain play zombie kedua di big wave beach ini ya guys ya dan kita next partnya akan masuk ke day 12 dan kita akan melawan mini round boss ya guys ya di level 16 semoga aja gue bisa lewat dengan cepat biar kita nyampe ke level 21 terus bisa jadiin 3 part di world career ini kalau misalnya lama guys gue jadiin 4 part ya guys ya yaudah guys gitu aja sih makasih buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video guys see you guys and bye 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 guys bye 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 si sub indo by broth3rmax